Direktur Operasional Bank Kassel Ahmad Fathria Putra menyerahkan secara simbolis bantuan seribu paket sembako ke PLT Kepala Dinasosial Provinsi Kassel, Muhammad Dun di halaman Dinsos Kassel di Selapapel Pagi. Bantuan sembako tersebut diperuntukkan kepada warga yang terdampak banjir di daerah Kalumpang, Hulu Sungai Selatan. Rencananya pihak Dinasosial Provinsi Kassel akan menyaturkan bantuan tersebut Rabu besok. Terima kasih kepada Bang Kassel yang telah memberikan seribu paket sembako untuk korban banjir. Dan siap, kami Dinasosial akan siap mendiskusikan pada dampak-dampak banjir dan Kepala Bidang sudah mempertahankan mana-mana saja, wilayah mana saja yang harus segera diberi bantuan. Kedua, kami juga atas perintah Pak Gubernur, Pak Manbirin, yaitu ada beras 3.000 paket untuk juga yang menyangkut banjir, menyangkut inflasi, menyangkut ada masalah gagal panen, itu di kami jadi lebih lebar, ada banjir juga. Jadi total yang akan kami salurkan untuk minggu-minggu ini sekitar 4.000 paket. 1.000 paket dari bantuan Bang Kassel, 3.000 ya, itu Pak Gubernur telah memberikan instruksi kepada saya sebagai Kepala Dinasosial. Untuk yang 1.000 paketnya kapan nih Pak, sama penyalurannya Pak? Insya Allah Rabu, nanti Rabu teliknya, kita sudah ada petanya, semua yang dengan yang 4.000 juga, Rabu kita akan beri peta-peta mana yang memang berdampak pada krisis banjir, berdampak pada krisis gagal panen, berdampak juga pada hal-hal yang menyangkut untuk, ini intinya untuk pertahanan pangan. Ya jadi, bantuan apa yang disampaikan oleh Pak Pertekanis tadi, ada 1.000 dari Bang Kassel, dan 3.000 dari bantuan Pak Gubernur, sewarga kita terdapat bencana banjir, dan sekaligus juga kita penanganan inflasi. Karena harga beras ini melambung tinggi untuk beberapa hari terakhir ini, karena itu Pak Gubernur memerintahkan ini bantuan ini juga sekaligus untuk menekan inflasi beras yang begitu tinggi. Jadi, ada beberapa lokasi yang sudah kami petakan, khusus yang bantuan Bang Kassel, ada 1.000 paket, ini 500 paket, kita akan serahkan, kita salurkan 5 desa di kecamatan Kalumpang, Kabupaten Dulu Sungai Selatan, 5 desa, kemudian di Alalak Berangas, 1 desa, kemudian di Kirambawah, 1 desa, kemudian di Martapura, itu punggung irang 1 desa. Jadi, total 1.000, insya Allah, besok kita akan segera salurkan bantuannya, karena Pak Gubernur memerintahkan untuk segera, secepatnya, untuk menengkap inflasi, utamanya beras, dan juga bantuan tahap lanjutan dari bantuan bencana banjir, para korban bencana banjir di Kalimantan Selatan. Kami itu juga yang 3.000 paket sumbako juga dari bidang perlindungan dan jaminan sosial, atas berita Pak Gubernur juga, untuk segera juga disalurkan beberapa wilayah, utamanya di Kabupaten Banjar, Bertuk Kuala, Tapin, Tabalong, nah ini yang juga lokasi-lokasi, Balangan juga lokasi-lokasi yang dari rawan bencana terbak banjir kemarin beberapa waktu yang lalu. Mungkin paket-paket standar lah ya, jadi ada beras, ada paket-paket kebutuhan diri kliennya, yang nilainya 100.000 per paket, jumlahnya 1.000 paket. Harapannya apa pak dengan diberikannya bantuan ini pak? Kalau kita, Bang Kalsel, berharap mudah-mudahan ya kontribusi kita sedikit ini, itu juga bisa meringankan ya, beban masyarakat yang terkena bencana, tadi ada beberapa titik daerah yang kena banjir, baik itu yang sekarang masih ada banjirnya maupun sekarang dalam tahap rehabilitasi. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan melalui dinas sosial ini bisa meringankan lah kembang masyarakat. Selain menyalurkan bantuan ke Kalumpang HSS, sejumlah warga alalak berangas juga menerima bantuan paket sembako tersebut dari Dinas Sosial Provinsi Kalsel. Totalnya ada 4.000 paket sembako yang rencananya disalurkan ke beberapa daerah yang rawan bencana. Zain Pahlevi, Duta TV, Banjarmasin